Pejabat Ukraina mengatakan bahwa wali kota Melitopol Ivan Fedorov telah diculik oleh pasukan militer Rusia dan dituduh sebagai teroris. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut penculikan itu dilakukan pada hari Jumat. Disebutkan para pasukan Rusia itu menutupi kepala Fedorov dengan plastik. Dikutip dari npr.org, penculikan wali kota Melitopol diklarifikasikan sebagai kejahatan perang di bawah Konvensi Geneva dan protokol tambahan yang melarang penyanderaan warga sipil selama perang. Sebuah klip video yang dibagikan oleh Kirillou Tomoschenko, seorang pejabat senior di kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, menunjukkan seorang yang dikatakan sebagai Ivan Fedorov, dibawa pergi oleh sekelompok tentara bersenjata. Menurut Parlemen Ukraina, yang dikenal sebagai Rada Verkovna, pasukan Rusia menaruh kantong plastik di kepala Fedorov ketika mereka menculiknya. Diduga ia diculik karena menolak bekerja sama dengan militer Rusia. Dalam sebuah pesan video pada Jumat malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi penculikan itu. Ia menyebut Fedorov merupakan seorang wali kota yang berani membela Ukraina dan anggota komunitasnya. Atas penculikan tersebut, Zelensky menyebutnya sebagai tanda kelemahan penjajah. Kementerian telah meminta komunitas internasional untuk membantu membebaskan Fedorov. Kementerian juga membeberkan bahwa wali kota Melitopol tersebut dituduh sebagai teroris oleh militer Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!